. Kelompok kriminal bersenjata menyerang posat gas Yonif 133YS di Jalan Kampus Sori, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Jumat, 15 Desember 2023. Akibat peristiwa tersebut, seorang prajurit TNI bernama Pratu Yuda Baguskara mengalami luka tembakan di bagian bahu sebelah kiri. Ia benar terjadi penyerangan terhadap pos TNI hari ini, kata Kepala Penerangan Kodam 18 Kasuari Kolonel Infantri Syawaluddin Abu Hassan melalui sambungan telepon, Jumat, 15 Desember 2023. Syawaluddin mengungkapkan, ada lima kali tembakan yang dilepaskan ke arah pos TNI. Diduga serangan tersebut berasal dari kelompok Z Fatem. Z Fatem merupakan kelompok TPNPB dari Kodap Maibrat yang juga sebagai komandan batalion biaya TPNPB OPM. Salah satu anggota TNI mengalami luka tembakan, sudah dievakuasi ke rumah sakit di Teminabuan, Sorong Selatan untuk mendapat penanganan medis, jelas dia. Kapendam mengatakan, atas peristiwa itu personel TNI akan meningkatkan patroli. Kita terus meningkatkan patroli dan pengejaran terhadap para pelaku, ucap dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!